Untung kamu pakai gelang ini, kalau enggak kamu mati. Untung kamu pakai gelang ini, kalau enggak kamu ini itu gitu kan. Kita harus menudukkan tentang hukumnya terlebih dahulu. Hukum pakai gelang itu apa hukumnya ibu? Tergantung ya. Yang pertama, kalau gelangnya emas maka haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Yang kedua, jika pakai gelang itu ada tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa ibu? Dengan gelang itu menambah kekuatan dia. Dengan gelang itu ada perantara. Allah memberikan kesembuhan. Dengan gelang itu Allah memberikan penjagaan. Tapi perantara apa? Gelang. Nah itu termasuk syirik yang kecil. Tahu ibu? Syirik apa? Syirik kecil. Tahu syirik kecil kan? Wah itu kan cuma syirik kecil usah, enggak apa-apa. Jangan salah ibu. Syirik kecil itu dosanya sama dengan dosa besar. Maka jangan meremehkan syirik kecil. Lalu bagaimana seandainya dia meyakini segala-galanya? Yang memberikan kekuatan adalah gelang. Yang memberikan nafkah adalah gelang. Yang menghidupkan dan mematikan adalah gelang. Yang menolong dia adalah gelang. Memberikan kekuatan dia adalah gelang. Maka sudah masuk ke syirik yang besar. Tapi syirik yang kecil itu hanya sekedar perantara saja. Maka jadi itu tergantung. Ada dua tadi. Kalau dia menjadikan gelang sebagai perantara untuk mereka sembuhan. Itu syirik yang kecil. Maka bagaimana cara tobatnya? Beristighfar kepada Allah Jalla Jalalu. Terima kasih telah menonton!